Ya Chris, kalau kita lihat lagi ini makna Sumpah Pemuda adalah syarat tekat untuk bersatu di atas beragam perbedaan. Ya memang harusnya sih seperti itu, tapi untuk berita yang satu ini ironisnya memperingati hari Sumpah Pemuda justru berakhir ricuh. Wah ini kalau kita lihat unjuk rasa memperingati hari Sumpah Pemuda ini terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah ini diwarnai kericuhan dan puluhan mahasiswa mencoba menerobos pagar gedung DPRD. Ya karena dalam aksinya ini mahasiswa meminta Pemuda tidak hanya memberi janji namun juga tindakan nyata. Kericuhan ini pecah saat puluhan mahasiswa anggota gerakan, mahasiswa nasional Indonesia GMNI berusaha menjebol gerbang gedung DPRD Indramayu. Aksi ini dihalangi oleh barikada petugas keamanan sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Aksi baru meredah setelah salah satu anggota DPRD Indramayu bersedia keluar dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. Hati-hati, hati-hati, pokok mana mara dewanya, mara dewanya sekarang juga. Mana mara dewanya, mara dewanya sekarang juga.